selamat menikmati industri oil and gas adalah industri yang berfokus pada kegiatan eksplorasi sumber daya minyak dan gas industri ini merupakan industri strategis yang salah satu diantara produknya yaitu bahan bakar pengeboran sumur minyak dan gas dikenal sebagai proyek yang sangat beresiko dan membutuhkan biaya yang sangat besar karena seluruh kegiatan berhubungan dengan bahan yang mudah terbakar dan rentan terhadap perubahan suhu offshore adalah nama lain dari eksplorasi yang berada di perairan lepas tingkat risiko eksplorasi di perairan lebih tinggi daripada di daratan hal ini karena efek eksternal berupa ombak laut, angin, dan kemungkinan cuaca buruk menjadi nilai pembeda yang signifikan dibandingkan eksplorasi di daratan selain itu, karena berada di laut lepas, memerlukan akuras yang sangat tinggi sehingga beban kerja yang dialami pekerja relatif lebih berat dari 3 sit kerja yang diberikan dengan durasi waktu kerja 3 minggu dalam 1 bulan industri ini rentan dengan resiko kecelakaan yang besar apabila terjadi kecelakaan dan dampak yang ditimbulkan pastinya juga besar sehingga keselamatan dan kesehatan kerja industri oil and gas merupakan hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan agar kecelakaan dapat dihindarkan atau dapat diminimalisir kejadian encov, sentral, platform, disaster, dan 4 kejadian yang lain merupakan kecelakaan migas terbesar di dunia dengan total kerugian dan korban jiwa yang tidak sedih Indonesia sendiri, dalam data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 terdapat kecenderungan peningkatan kecelakaan kerja sektor tambang hulu migas tahun 2010 hingga tahun 2015 sehingga perlu diberikan perhatian khusus terhadap industri ini kecelakaan yang terjadi di divisi offshore perusahaan oil and gas menyebabkan kerusakan yang besar kebakaran hingga berujung pada kebocoran yang menimbulkan kerusakan peralatan korban jiwa dan pencemaran lingkungan di industri ini, kelelahan yang dialami pekerja hampir 7 kali lipat dibandingkan pekerja di sektor lain hal ini bisa dipengaruhi dengan lingkungan yang dinamis termasuk beban kerja fisik dan mental yang tinggi disandingkan dengan periode kerja yang panjang dan shift kerja serta isolasi sosial yang berlarut-larut telah dibuktikan dengan tidak teraturnya jam kerja, perubahan jam kerja, bekerja di malam hari, cuaca buruk memiliki efek negatif dan biasanya pekerja offshore, bekerja jauh dari keluarga dan tidak berlibur pada akhir pekan maupun hari libur iklim keselamatan yang diberikan oleh perusahaan menjadi penentu sikap pekerja terhadap performansinya saat pekerja sebagai peningkatan performansi kerja, maka perlu dinilai iklim keselamatan atau iklim K3 yang diberikan oleh perusahaan untuk melihat sisi pengaruh keselamatan terhadap tingkat kelelahan pekerja akan dinilai menggunakan pengukuran kuantitatif yang dalam hal ini adalah kuesioner agar diketahui nilai dan keterkaitan diantara keduanya sehingga dapat diberikan rekomendasi yang sesuai apabila diperlukan Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana penilaian dan hubungan safety climate dan fatigue level berdasarkan NOSAK 50 dan SOFI di bagian offshore perusahaan oil and gas serta rekomendasi atas hasil penilaiannya sehingga tujuannya adalah diketahui hasil penilaian dan hubungan safety climate dengan fatigue level berdasarkan NOSAK 50 dan SOFI di bagian offshore perusahaan oil and gas serta rekomendasi atas hasil penilaian Lalu, apakah itu safety climate? Safety climate atau iklim keselamatan atau iklim K3 menurut Keynes adalah iklim keselamatan pekerja mencerminkan persepsi pekerja tentang nilai keselamatan yang sebenarnya dalam organisasi iklim keselamatan dinilai secara kuantitatif menggunakan secara skala safety climate untuk mengukur persepsi atau pendapat bersama dari suatu kelompok pekerja pada dimensi tertentu terkait faktor keselamatan Dalam hal ini, instrumen yang akan digunakan adalah NOSAK 50 Lalu, NOSAK 50 ini digunakan berdasarkan dari teori iklim organisasi dan keselamatan teori psikologi, penelitian empiris terdahulu, dan penelitian internasional Dari tujuh dimensi yang difokuskan, dijabarkan dalam persepsi questionnaire ini berikut tujuh dimensinya Satu, prioritas dan komitmen dan kompetensi manajemen terhadap keselamatan Dua, kekuatan manajemen keselamatan, kebijakan manajemen keselamatan Komitmen keselamatan pekerja, prioritas dan keberterimaan pekerja terhadap keselamatan Komunikasi, pembelajaran dan kepercayaan pekerja pada kompetensi koordinator keselamatan Dan kepercayaan pekerja atas efektivitas sistem keselamatan Lalu, apa itu kelelahan? Kelelahan atau fatigue menurut Bush Kers tahun 2000 Kelelahan diartikan sebagai sensasi subjektif dengan komponen emosi, komponen perilaku, dan kognitif Kelelahan di tempat kerja adalah pengalaman normal sehari-hari Namun, dalam kasus kelelahan parah dapat mempengaruhi kinerja seseorang tersebut di pekerjaan serta pengaturan lainnya Dari salah satu teori yang mengembangkan cara pengukuran kelelahan adalah Ashberg Ashberg mengembangkan Swedish Occupational Fatigue Inventory atau SOFI Sebagai salah satu instrumen untuk mengukur penerimaan kelelahan atas pekerjaan Instrumen ini telah diuji dengan 25 ekspresi dan disebarkan dalam 5 laten faktor Yaitu kekurangan energi, penggunaan fisik, ketidaknyamanan fisik, kekurangan motivasi, dan kurang tidur Metode pengukuran yang digunakan dalam hal ini adalah Koesioner NOSAK 50 dan Koesioner SOFI Koesioner NOSAK 50 akan diberikan sebelum pekerja melakukan pekerjaan di tiap shiftnya pada tanggal 14 September 2020 Berisi 50 soal dengan waktu pengerjaan 20 menit dan sebelumnya telah diberikan arahan pengisian dan diakhiri dengan pengumpulan Koesioner Sama seperti NOSAK 50, untuk Koesioner SOFI ini perbedaannya pada pemberian Koesioner pada saat pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya Yaitu di akhir shift kerja dengan berisi 26 soal dengan 10 menit pengerjaan Selain itu, untuk melengkapi variabel lain, dicari beberapa informasi penunjang yaitu riwayat kesehatan Yang diperoleh dari hasil check-up klinik perusahaan Usia dan masa kerja yang diperoleh dari data perusahaan Serta pengalaman kerja yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan Berikut flow chart penelitiannya Dimulai dari identifikasi masalah sehingga ditemukan penetapan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini Dilakukan studi literatur dan studi lapangan Lalu dilakukan pengambilan data, baik data primer maupun data sekunder Dilanjutkan dengan uji data, baik keseragaman maupun regresinya Lalu dianalisa hasil dari penilaian safety limit maupun penilaian dari kelelahan Lalu disimpulkan dan diberikan saran Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh